Pendekarlah tahjili tempat puluh tiga. Begitu tiba Taibi membentak. Kau membekuk susiok, mengerahkan pemberontak segala, lekas serahkan orangnya kalau tidak jangan harap kau bisa hidup, langsung dia memburu maju telapak tangan menabas, jari menutuk, lekas sekali jalan Busutun sudah dicegah. Busutun tahu kelihayan hian imci orang, tangan kanan melintang melindungi dada, diam dia kerahkan iwakang murninya, dengan mengerahkan tai likim kong chiang dia dekat adu kekerasan dengan Taibi, sayang dia harus mengempit satu orang, gerak geriknya tidak selincah Taibi, belum lagi dia lontarkan kekuatan pukulannya, gesit sekali Taibi sudah melejit ke sampingnya, serjarinya menudin ke batok kepala Cu Tan Ho. Karena terkempit dan dalam keadaan semaput, kepala Cu Tan Ho tergantung lemas ke bawah, perawakan Taibi jangkung, maka dia harus membungkuk badan untuk mengenai sasarannya. Keruan Busutun kaget bukan main, baru sekarang dia insaf Taibi hendak bunuh orang menutup mulutnya. Dalam saat gawat ini, karena lengan kiri Busutun mengempit orang tak mungkin melayani serangan musuh, terpaksa dia harus memutar badan, dan itu berarti dia harus menyerahkan punggungnya untuk ditutup musuh, maksudnya untuk mempertahankan jiwa Cu Tan Ho. Serangan kedua pihak sama cepat, di saat jari Taibi hampir saja mengenai Toa Cui Hiat di pinggung Busutun, betapapun tinggi iwekang Busutun, kalau terkena tutukan telak Hian Imci kalau tidak mati juga pasti sekarat untunglah Li Ugo Ancong datang tepat pada waktunya. Ting tongkatnya menutup bumi, badannya seketika melejit beberapa tombak jauhnya. Walau memanggul satu orang, namun ginkangnya tidak berkurang karenanya, di tengah udara tongkatnya dia tuding. Dengan tipu elang terbang mematuk, ujung tongkatnya pun mengincar Toa Cui Hiat di punggung Taibi. Kalau Taibi teruskan serangannya melukai Busutun, maka dia sendiri pun pasti akan terluka oleh tutukan Li Ugo Ancong selama hidupnya. Yang paling ditakuti Taibi adalah Li Ugo Ancong, di saat adu jiwa ini, sudah tentu dia utamakan keselamatan jiwa sendiri, maka dia tidak berani melukai orang. Tapi hebat memang kepandayan silat Taibi, dalam situasi segenting itu, cepat dia bertindak, dengan gerakan menekuk dada jumpalitan di mega, ternyata persis sekali dia berhasil meluputkan diri dari tutukan tongkat Li Ugo Ancong yang mematikan. Dengan sendiri lemaut yang mengancam jiwa Busutun pun lenyap. Bu Pangcu kata Li Ugo Ancong, kau memikul tugas berat, lekas kau terjang keluar dulu, biar aku yang hadapi keparat ini, cepat sekali Hang Lei Moli dan Si Ogo Kankum pun ikut menerjang datang. Li Ugo Ancong segera menyerukan. Lekas ikuti Bu Pangcu lindungi dia. Awas jangan sampai musuh membunuh Cu Tan Ho. Hang Lei Moli mengiakan, beberapa kali lompatan jauh dia sudah mengejar ke belakang Busutun, kebetulan Wanyan Tiang Chi mengeperak kudanya seraya mengayun ruyung panjangnya, sasarannya adalah Cu Tan Ho yang dikempit Busutun. Lekas Hang Lei Moli ayun kebutnya menggubat ujung ruyungnya, berbareng Si Ogo Kankum merangsek dari samping, sebagai tokoh kose nomor satu dari negeri Kim Ji. Jikalau satu lawan satu belum tentu Hang Lei Moli kuat menandinginya, kini dia dibantu Si Ogo Kankum, sedang tingkat kepandayan Si Ogo Kankum kira setanding dengan Wanyan Tiang Chi, sudah tentu Wanyan Tiang Chi tidak berani. Terlibat dalam pertempuran sengit, lekas dia tarik ruyung dan putar balik kudanya. Begitu Busutun dan lain menerjang ke sana, timbul maksud jahat Taibi, dengan watak yang licik dan kejahit tadi hampir saja dia berhasil melukai Busutun membunuh Cu Tan Ho, untung Liu Guancong menyusul tiba sehingga sasarannya batal diincarnya. Kini dilihatnya Liu Guancong menggendong Kong San In, keadaannya seperti Busutun harus melindungi Cu Tan Ho, setelah mundur segera dia menubruk maju lagi, dia hindari bentrokan langsung secara berhadapan dengan Liu Guancong sengaja dia putar ke belakang menyerang punggung Kong Sun In. Kaki Liu Guancong tidak leluasa bergerak, kelincahan gerak badannya di tanah datar tidak segesit Taibi, kalau dalam biasa, dengan adanya bantuan tongkat, sedikitnya dia kuat melawan tiga puluhan jurus dan pasti dapat mengalahkan Taibi kini dia harus menggendong orang. Walau tidak sampai terdesak di bawah angin, dia harus hati melayaninya. Beberapa busu serempak menyerbu dengan tombak dan golok Liu Guancong dipaksa melayani Mirka, namun cukup sekali hardik dan sapukan tongkatnya dia bikin senjata dan para busu itu terjatuh sung sang sumbel, Taibi berkesempatan putar ke belakang segera dia lontarkan tutukan Hian In Chi mengincar punggung Kong Sun In, jarak mereka tidak lebih lima kaki, maka tutukan jarinya telak mengenai sasarannya. Kong Sun In pergi di kedinginan, tiba dia balikan telapak tangannya bentaknya. Bangsat tua tidak tahu malu, berani mempermainkan aku. Taibi kira Kong Sun In terluka parah, melihat tutukan jarinya kena sasaran di saat hatinya kegirangan, tak nyana. Tahu pukulan orang mendampar tiba bagai gugur gunung, seketika Taibi menjerit ngeri huwa ah darah menyembur dari mulutnya badannya terpental jungkir balik sampai beberapa tombak jauhnya. Kiranya meski Kong Sun In sudah jauh hawe Ejipmo sehingga setengah badannya lumpuh, tapi hanya tidak leluasa bergerak sukar berjalan, latihan Iwakang puluhan tahun masih ada karena harus menolak serangan hawa beracun sehingga kekuatannya rada berkurang namun kekuatannya masih unggul dari kekuatan Taibi sendiri. Rasa bencinya memang sudah meluap terhadap Taibi, sejak tadi dia sudah kerahkan tenaga murninya dan terpusatkan di telapak tangannya begitu Taibi membokong kebetulan malah baginya untuk balas menyerang dalam jarak lima kaki Di mana Taibi kuat menahan pukulannya, untung kepandainya memang tidak lemah dengan jumpalitan beberapa tombak dia mengurangi getaran pukulan Kong Sun In sehingga lukanya tidak terlalu berat dan selamatlah jiwanya. Namun demikian diatoh harus jungkir balik, beberapa busu segera maju memapahnya, tak sempat mereka merintangi Liu Guancong berdua, Setelah melontarkan pukulannya Kong Sun In sendiri pun terkuras hawa murninya, dia sendiri pun memuntahkan darah, Liu Guancong segera bertanya Kong Sun to aku bagaimana kau Kong Sun In tertawa? Sedikit luka saja tidak perlu dikhawatirkan tua bangka cacat itu lebih parah lukanya Dalam satu bulan terang diatakan bisa turun dari ranjang Barisan semprot api Wanyanti Yangci sudah mati kutu, karena di sana sini sudah terjelat api mereka tidak berani maju lebih jauh, dilabrak secara dekat oleh para kajem lagi sehingga pertahanan mereka pun berantakan Tapi Wanyanti Yangci belum putus harapan, sembari memberi perintah dia kumpulkan sisa tentaranya, siap mengejar dengan sisa kekuatannya Tak lupa juru bidiknya disuruh menghujam panah kepada musuh yang melarikan diri Busutun, Tang Hel Yong dan tokoh silat lain yang berkepandaian tinggi bertahan di belakang melindungi kawan lain melarikan diri Dengan Bik Hong Chiang mereka sapu runtuh hujan panah, sudah tentu masih ada beberapa orang yang jadi korban Namun cepat sekali mereka sudah jauh di luar sasaran bidik panah musuh Tak kala itu kekuatan tentara Wanyanti Yangci belum terpusatkan Rombongan Said Chi Hang masih terkepung Tang Hel Yong segera pimpin orang gagah yang dibawanya menerjang ke sana Tak nyana baru saja mereka tiba di samping gunung, tiba dilihatnya debu mengepul tinggi di bawah gunung Tampak sebarisan pasukan berkuda menyerbu datang Busutun kaget, serunya Bantuan musuh tiba, kita terkepung dari depan dan belakang, bagaimana baiknya? Hayolah kita adu jiwa sama mereka Bulim Tian Kiao tertawa, katanya Bu Pang Chu tak usah khawatir coba kau lihat jelas panji itu Cepat sekali pasukan berkuda itu sudah tiba Sembari bersorak-sorai langsung mereka menerjang ke dalam kancah pertempuran di bawah gunung Di mana rombongan Said Chi Hang terkepung rapat oleh ratusan busu negeri Kim Tampak panji itu disulam sebuah harimau terbang dengan benang mas Dua huruf besar di depannya bertuliskan Yalu Busutun keheranan tanyanya, pasukan dari mana itu? Bulim Tian Kiao tertawa, sahutnya Itulah pasukan negeri Liao pimpinan temanku Yalu Hoan Ih Kiranya sejak angkat senjata dan berontak melawan negeri Kim Dalam peperangan di Jai Chi Oki tempoh hari, Yalu Hoan Ih bawa pasukannya naik gunung Dan akhirnya mendirikan pangkalan di Kilian San Setelah setahun menghimpun diri dan menyusun kekuatan kembali Kekuatan perang mereka sudah berlipat ganda Letak Kilian San kira seribuli dari Siu Yang San, maka kedatangan pasukan Wanyanti Cengk Cik dapat diketahui oleh metu yang disebar Yalu Hoan Ih Tau kesempatan untuk membunuh tulang punggung negeri Kim Seperti Wanyanti Yangti telah tiba, segera dia pimpin pasukannya mengejar datang Maksudnya hendak menumpasnya habis Kedatangan pasukan Liao memang tepat pada waktunya cepat sekali Pasukan Kim di bawah gunung di berantas habis sisanya lari terbirik melarikan diri Setelah Sey Chi Hang dan temannya bebas dari kepungan musuh Segera mereka bergabung dengan murid Kaipang dan pasukan negeri Liao yang datang membantu Kini jumlah mereka melebihi musuh Memang Wanyanti Yong Chi sebagai panglima besar yang berbakat Setelah dia pusatkan kekuatan tentaranya dengan pasukan Tameng sebagai buntut Pasukan panah berada di perut sedang barisan semprot api berada di kepala pasukan negeri Kim Yang dipimpin Wanyanti Yangti ini memang busu pilihan yang sudah punya pengalaman perang Kepandayan silat merekap pun rata-rata lihai Setelah mengalami pertempuran teru akhirnya mereka berhasil menjebol kepungan dan menerjang keluar Walau tujuan utama tidak berhasil menumpas pasukan negeri Kim Namun Yalu Hoan Ih berhasil menolong bencana Yang menimpa Kaipang, maka mereka pun tidak mengejar musuh lebih lanjut Jilian Cheng Xia datang bersama Yalu Hoan Ih Cepat sekali mereka sudah kumpul dengan Bulim Tian Kiao dan Jilian Cheng Hun Sudah tentu bukan kepalang senang hati mereka Namun berduka pula Senang bahwa mereka masing sudah mendapatkan jodohnya Berduka karena kakak mereka Jilian Cheng Poh gugur di tangan Kong Sun Ki Sungguh membuat mereka penasaran dan dendam Tatkala itu Bu Sutun sedang kumpulkan murid Kaipang Serta memeriksa yang terluka dari gugur Lalu mengatur langkah selanjutnya Yalu Hoan Ih menganjurkan Supaya orang banyak secepatnya membubarkan diri Untuk menjaga pasukan besar musuh menyerbu delang pula Tapi Bu Sutun menjawab Pendapatmu memang benar Cuma aku masih ada sedikit urusan Terpaksa harus menunda satu hari Tapi jumlah pasukan kalian lebih banyak Lekaslah mengundurkan diri lebih dulu Berkata Jilian Cheng Xia kepada cicinya dengan seri tawa Jici, aku ingin kau dan Tem Su Heng pulang ke Kilian San Kita bisa berkumpul lebih lama Persoalanku perlu segera diselesaikan Lalu dia mendekati telinga cicinya serta berbisik Bagaimana pula soal jodohmu lebih baik Kalau kami kakak beradik melangsungkan perkawinan pada hari yang sama Merah muka Jilian Cheng Hun, sentaknya Hus, perawan tidak tahu malu Baiklah, aku terima permintaanmu Segera mereka minta diri dan berpisah dengan Hang Le Moli Xiao Gou Kang Kun dan lain Setelah pasukan Liao Yalu Hoan Ih pergi Bu Sutun angkat Giyoko murid Kaipang berkantong delapan Sebagai pejabat Pangcu sementara Pimpin murid Kaipang kembali ke selatan Sementara yang luka semua dibawa ke rumah Kong Sun In untuk diobati dan diberi pertolongan ala kadarnya Setiba di rumah Kong Sun In, Li Ugo An Cong mau memeriksa Kong Sun In, tapi Kong Sun In berkata Lebih penting kau tolong dulu Chu Tan Ho keparat itu Mati memang hukuman setimpal baginya, namun jangan biarkan dia matis ya Setelah memeriksa denyut nadi Chu Tan Ho Li Ugo An Cong geleng katanya Tiada harapan lagi, tapi aku masih bisa bikin dia siuman sebentar Lalu diambilnya jarum mas serta menusuk hian-suk hiat di belakang otaknya Betul juga Chu Tan Ho menjerit sekali serta siuman dari pingsannya Chu Tan Ho, kontan busutun menegurnya Kau adalah tiang lo betapa tinggi kedudukanmu Ada kesalahan apa Pang kita terhadapmu Kenapa pula kau bersekongkol dan terima menjadi antek penjajah Kim Berusaha menumpas habis Pang kita Chu Tan Ho tertawa dingin katanya Busutun, terhitung nasibmu yang baik Kau sudah jadi Pang Chu Aku sebaliknya mendekati ajal Buat apa aku menjawab pertanyaanmu Memang kau bakal mari tapi kita takkan melakukan penipuan terhadapmu Tidak sedikit murid kita yang gugur dalam perang tadi Kematian laksana Taisan beratnya Hong Hwe Liong sebelum ajal pun sudah menginsafi dosanya Maka dia mendapat pengampunan seluruh murid Pang kita Kau dekat ajal masih belum insaf Terpaksa kita anggapkah seekor anjing yang harus digorok leharnya Coba kau pikir Sebelum ini kau adalah Kai Pang Tiang lo yang dijunjung tinggi Kau pernah seorang bulim Chiampuo yang diagulkan seluruh orang gagah di seluruh dunia Namun di hari tuamu kau rela menyerah dan menjadi antek musuh Bukan saja badan hancur nama berantakan Kau sudah mendurhakai leluhur Setelah mampus kau tetap akan dicaci maki orang sepanjang masa Kalau kau mau bertobat dan mengaku terus terang Mungkin dosamu boleh diperingan Katakan Kera bagaimana kau bisa berintrik dengan pihak penjajah Kim Katakan Masih ada komplotan siapa saja di dalam pang kita Agaknya Chutan Ho tergugah juga oleh kata Bu Sutun Lama dia menatap Bu Sutun Akhirnya berkata Hihi, kalian salah semua Apanya yang salah bentak Bu Sutun? Chutan Ho terloroh Katanya Kalian sangka aku orang apa? Memangnya aku bukan orang Han Aku adalah bangsa Kim Kalian maki aku menyerah dan menjadi antek musuh Segala tuduhan ini Hak kekatnya tidak benar dan tidak berdasar Hihi, bu Sutun Keadaanku seperti pula keadaanmu Sebagai orang Han kau menyelundup Jadi matu di dalam gimlimkun Pasukan negeri Kim Kita sebaliknya Sebagai orang Kim Aku menyelundup dan jadi matu di dalam kaipang kalian Cuma nasibmu lebih baik Kau berhasil membunuh Wan Yan Liang Kau sukses Tugasku sebaliknya gagal total Bahwa aku hendak merebut jabatan Pangcu Dari kaipang pertama Aku pernah terkalahkan oleh guru Musiang Gun Yang Kedua muridku Kong Sun Ki Terkalahkan pula oleh mu Keduanya sama kalah dan gagal Terutama kekalahan kali ini lebih mengenaskan Hektometer, hektometer Memang nasibku yang jelek segalanya menjadi berantakan Apa pula yang perlu diperbincangkan Hadirin sama beradu pandang dengan kaget dan merinding Sungguh tak pernah terpikir oleh mereka bahwa Cutan Ho sebagai mati musuh menyelundup ke dalam kaipang Selama puluhan tahun tiada orang yang membongkar kedok aslinya Malah orang berhasil merebut jabatan tiang lu Melihat sikap dan mimik muka hadirin Cutan Ho bergelap kesenangan, katanya Walau dua kali kami mengalami kegagalan namun toh bukan tiada hasilnya Selama puluhan tahun belakangan ini pihak kaipang tak pernah berhubungan dengan golongan dan aliran silat Malah semakin jauh terutama dengan kaum Lok Lim Masing pihak malah saling curiga mencurigai Walau semua ketentuan ini tidak menjadi undang tertulis Namun setiap murid kaipang sudah mematuhi larangan ini Tahukah kalian siapakah yang mengajukan usul ini? He he titik aku, Cutan Ho Akulah yang bersikeras supaya kaipang menyapu Saiju di rumahnya sendiri Peduli kabut di atas rumah orang lain He he kedudukan pangcu memang aku tidak berhasil merebutnya Namun usulku ini mendapat dukungan orang banyak Di dalam rapat tingkat tiang lu sianggun yang tak berhasil mendebat dan merintangi Maksudku apa pula yang dapat dia lakukan atas diriku? Cutan Ho, kau salah busutun menanggapinya dengan dingin Kenapa pula aku salah jengek Cutan Ho seraya mendelikan mata? Apa yang kau uraikan kelihatan memang sama Yang terang keadaanku dan keadaanmu jauh berbeda Aku demi menegahkan kesejahteraan rakyat Supaya rakyat dari kedua negeri tidak ketimpa malah petaka peperangan Baru terpaksa Aku menyaruh orang Kim membunuh Wan Yan Liang Sebaliknya kau tidak lebih hanya antek yang diperalat untuk membantu kekejaman dan kelaliman belaka Masakah kau berani membandingkan aku dengan dirimu? Kau kira kegagalanmu dan kesuksesanku lantara dipermainkan takdir? Tidak Bagiku aku mendapat bimbingan kejalan benar Sebaliknya kau mengingkari kepentingan orang banyak dan mengejar keuntungan pribadi rapat besar Kaipang hari ini merupakan contoh yang kenyataan bukan? Hektometer apa pula yang harus kau banggakan? Kau kira dirimu seorang pahlawan? Tidak Kau tidak lebih mirip seekor anjing atau biruang Di bawah pancaran tajam sorot metu semua hadirin Cutan Ho menjadi lemas dan loyo Katanya mengguman Mungkin memang aku salah hem Aku adalah anjing biruang Apa benar aku ini anjing biji matanya terbalik memutih Mulut keluar busa Akhirnya dia benar mati mirip seekor anjing Tertekan perasaan murid Kaipang Mereka seperti sadar dari mimpi Berkata busutun pelan Cutan Ho menyelundup ke dalam pang kita Memangnya suatu kesalahan dan ciri bagi kita Tapi bukan mustahil hal ini bisa menjadi cambuk kita Menjadi suatu peringatan yang baik bagi kita Setelah mengalami pengajaran ini Betapapun kita akan berubah menjadi sedikit pintar Sore hari itu menjelang petang Cuaca berubah dan turunlah hujan yang amat lebat Malam itu Liu Guancong sibuk semalam suntuk Mencabut panah Membubui obat membetulkan tulang patah atau keseloh Untung para korban semua membekal kepandayan silap tinggi Ilmu pengobatan Liu Guancong memang tinggi Kira hari kedua pagi Semua orang sudah lebih segar Satu sama lain saling bantu beruntun Mereka pamit meninggalkan tempat itu Cuaca pagi itu setelah semalam turun hujan Ternyata cerah dan sejuk paling akhir Bu Sutun minta pamit bersama hujan Hang Le Mo Li membujuk gurunya Suhu, kini tidak leluasa kau tinggal di rumah Kemana aku harus pergi Kata Kong Sun In Hambar Aku tidak ingin jadi beban kalian Aku ingat akan suatu tempat bagus Kata Liu Guancong Bingbing Tai Su yang tetirah di Kong Bing Si adalah teman baikku Dia pun kawan baikmu Marilah kita ngungsi ke sana Kau boleh merawat dirimu dengan tentram kita Tiga tua bangka kumpul bersama kan Banyak kawan untuk ngobrol Baik sih baik Lalu bagaimana soal perkawinan Kohem dengan Jing Nya Au? Memangnya kita suruh mereka menikah di dalam kelenteng? Suhu, kata Hang Le Mo dengan muka merah Kami sih tidak kesusu menikah Kau tidak kesusu, memangnya kau tahu kok hang tidak kesusu Kek hangka sudah menunggu sekian tahun Bila lantaran keadaanku, perkawinan kalian harus tertunda lagi Hatiku tidak akan tentram Coba lihat, jikalau Sudah sekian tahun aku minanti Apa halangannya menunggu beberapa lama lagi? Ujar kok hang Ayah, setelahkah sehat belum terlambat kau menjadi wali pernikahan kami Kelumpuhan, badanku ini mungkin takkan bisa semibuh kata Kong Sun Yin Baiklah sementara kita tinggalkan tempat ini Nah, marilah sekarang juga kita berangkat Hang Le Mo memang sudah membereskan segala keperluan Tanpa buang waktu hari itu juga mereka lantas berangkat Li Uci An Cong tetap menggendong Kong Sun Yin Mereka sama memiliki ilmu Ginkeng yang tinggi Tanpa mengenal lelah Di jalan tiada halangan apa dalam tiga hari perjalanan Akhirnya mereka tiba di Kong Bing Si Sudah sekian tahun lamanya Bing Bing Tai Su berpisah dengan kedua teman lama ini Sudah tentu semua merasa senang Sebagai ahli silat yang tinggi ilmunya Sekilas pandang Bing Bing Tai Su lantas tahu Kong Sun Yin terang J.W.E. Jip Mo sehingga separoh badannya lumpuh Segera dia merangkap tangan bersabda Kong Sun Si Chu, iwe kang murni dari aliran Hian Gun latihanmu sudah mencapai puncaknya Bagaimana mungkin bisa jauh luar Jip Mo? Li U Heng, kabarnya kau cukur gundul dan kini kembali preman pula Namun hari ini kau kembali ke pintu berhala Lolap tidak akan paksa kau cukur gundul lagi Tapi sedikitnya kau harus tinggal beberapa hari di sini Kong Sun Yin menghela nafas, katanya Tai Su tanyakan sebab musabatnya Ai sungguh panjang ceritanya Li U Go An Cong tertawa, katanya Tai Su umpama kau tidak terima kedatanganku Aku pun akan dablek tinggal di sini satu atau setengah tahun Kabarnya belakangan ini kau berhasil meyakinkan Bu Siang Sin Kang Terutama paling memanjur untuk menutup tembus Ki Kang Pat Mah apa benar? Ketiga orang adalah para guru silat yang paling top pada masa itu Begitu ketemu Li U Go An Cong lantas membicarakan soal iwe kang Bukan karena hobi mereka yang sama Tapi yang penting adalah mencari jalan keluar untuk mengobati kelumpuhan Kong Sun Yin Begitu membicarakan tentang ilmu silat dan ewe kang tingkat tinggi Ketiganya lantas ngoceh bergantian tak habis Masing menguraikan pendapat kesimpulan dan analisanya Hang Lei Moli dan Siou Go Kankun yang berkepandayan cukup mendalam pun hanya setengah mengerti setengah keheranan Hwe Isok sini menjadi tidak sabar Dia tarik Hang Lei Moli keluar Kepada Hang Lei Moli banyak dia mengajukan pertanyaan serta minta diceritakan pengalaman yang terjadi belakangan ini Terpaksa Hang Lei Moli mengering lidah mulutnya bertutur panjang lebar Sudah tentu Hwe Isok gerang bahwa adiknya akhirnya menemukan jodohnya Kali ini kau bisa tinggal beberapa hari di sini tanya Hwe Isok sini Belum tentu Mungkin hanya tiga hari Sahut Hang Lei Moli Tengah mereka asik bicara Tiba terdengar suara Liu Go An Cong memanggil putrinya Ye auji, gurumu memanggilmu Waktu Hang Lei Moli masuk ke dalam biara Tampak semangat Kong Sun Yin sudah berkobar Muka ayahnya pun mengunjuk rasa girang Berkatalah Liu Go An Cong Tidak meleset dari dugaanku Setahun kemudian gurumu akan bisa datang ke pangkalanmu untuk meresmikan pernikahan kalian Merah muka Hang Lei Moli, katanya Selamat bagi kesehatan Suhau Semoga lekas miuh Memangnya aku ingin kalian lekas berumah tengga Di dalam setahun ini jikalau kalian bertemu dengan binatang Itu, kalian harus mencuci bersih nama keluarga Mumpung kalian kumpul di sini, dalam beberapa hari ini, akan kuajarkan Seluruh bekal ilmu silat yang ku pelajari selama hidup ini kepada kalian Walau tidak bisa mengalahkan kedua ilmu berbisa itu, sedikitnya akan menambah keyakinan kalian untuk mengalahkannya Selama tujuh tahun sejak Hang Lei Moli meninggalkan perguruan, tidak sedikit pulau hasil ciptaan ilmu silat Kong Sun In Yang Maha Sakti Meski mungkin tidak ungkulan dari perbendaharaan ilmu silat ayah Hang Lei Moli, namun ilmu ciptaannya ini justru setimpal untuk menghadapi Kong Sun Ki Soalnya betapapun tinggi latihan ilmu sesat Kong Sun Ki pupuk dasar ilmu silatnya tetap menggunakan ajaran keluarga Dari sini daputlah kita bayangkan betapa tinggi, murni dan mendalamnya hasil jerih payah seorang maha guru silat di dalam menciptakan ilmunya Selama tiga hari Hang Lei Moli dan Xiao Goh Kang Kun di Gembleng tak mengenal lelah Untunglah Hang Lei Moli sudah punya landasan kuat dari dasar pelajaran silat gurunya Setelah dia apal teorinya meski belum seluruhnya apal dan mengerti akan prakteknya, hal ini tergantung latihannya lebih lanjut saja Maka Kong Sun In tidak menahan mereka lebih lama Kong Sun In tahu sebagai Lok Lim Beng Chu Hang Lei Moli perlu selekasnya pulang ke pangkalan menjalankan tugas-tugasnya Namun tak urung bercucuran air matanya, katanya sambil satu tangan pegang satu orang Semoga kalian bisa selekasnya melaksanakan cita-citaku Badanku lumpuh, aku tidak antar kalian Suhu tidak usah khawatir, kami menunggu kedatangan ke orang tua di sangkalan Li Ugo An Chong dan Hui Shok sini mengantar mereka keluar Tahu bahwa Li Ucio An Chong ayah beranak mungkin punya persoalan pribadi yang ingin dibicarakan Hui Shok lantas minta diri setiba di Lamping Gunung Setelah Hui Shok kembali Hang Lei Moli bertanya Ayah, kau masih ada pesan apa? Li Ugo An Chong berpikir sebentar, katanya kemudian Dalam perjalanan pulang ini, bukankah kau harus liwat Ko Guan? Ko Guan nama suatu tempat letaknya kiras 20 Hang Li di sebelah utara Lok Yang Hang Lei Moli menjawab Ya, memang harus lewat sana tiba-tiba dia teringat sesuatu tanyanya Oh ya, ayah, tempoh hari kabarnya kau ada mampir ke Ko Guan menyelesaikan sesuatu urusan bukan? Benar, tapi urusan itu belum selesai, sahut Li Ugo An Chong Urusan apa bolehkah ayah beritahu kepadaku Pamanmu punya keluarga di Ko Guan? Hang Lei Moli melengak, tanyanya Paman? Maksudmu Li Ugo An Ka Durjana jahat itu? Aku tidak sudi memanggilnya Paman lagi Bahwa keluarga Li Ugo kita ada sampah persilatan seperti dia Hatiku pun amat mendeluh yang terang dia adalah marga keluarga Li Ugo kita Terpaksa aku harus membereskan persoalannya Oh, mengertilah aku, tujuan ayah ke Ko Guan tempoh hari adalah hendak memberantasnya? Tanda petik Belakangan ini dia sudah kembali ke utara Bukan mustahil akan pulang menemui anak bininya di Ko Guan itu Maka aku pikir hendak menyelidikinya Kalau dia benar sudah bertobat Aku tidak perlu membunuhmu kalau tidak ilmu silatnya akan kupunahkan Oh, jadi masih ada anak bininya di Ko Guan? Maksud ayah hendak mengatur hidup mereka supaya anaknya tidak menempuh jalan susat ayahnya Di dalam sebuah desa penggeceng, 50 Li di utara kota Ko Guan Aku sudah berhasil menemukan sebuah keluarga si Chiok yang terdiri dua perempuan satu anak Seorang perempuan pertengahan, yang satunya lagi adalah nenek-nenek tua Bocah itu berusia belasan tahun sayang aku tidak menemukan mereka Malah kedatanganku dicurigai oleh penduduk kampung Karena khawatir kedatanganku ke Siu Yang San terlambat Terpaksa sementara persoalan ini ku tunda Ku harap setiba kalian di Ko Guan Cobalah selidiki lebih lanjut Baiklah akanku selidiki dengan hati-hati Gabungan kalian berdua tidak perlu khawatir menghadapi Li Ugoan Ka Tapi jangan buat anak itu ketakutan terutama dikala kalian melabrak Go An Ka Jangan sampai terlihat olehnya, supaya dia tidak pandang kalian sebagai musuh Kelak setelah bisa mengasuhnya baru berilah bimbingan yang betul Begitulah setelah memberikan pesannya Li Ugoan Cong pun kembali ke Kong Bing Si Banyak persoalan yang diperbincangkan Hang Le Moli dengan Siu Go Kan Kun Sehingga tidak merasa kesepian Hari itu mereka tiba di Ko Guan Memang mereka sudah memperhitungkan waktunya Kiras kentongan ketiga mereka lantas pergi ke rumah Di mana kemungkinan anak bini Li Ugoan Ka tinggal Malam itu gelap gulita saat yang menguntungkan bagi orang berjalan malam Itulah sebuah gedung yang dibangun membelakangi gunung Para tetangga cukup jauh jaraknya Sepucuk pohon besar yang tumbuh di lereng gunung kebetulan berada di belakang rumah Siu Go Kan Kun dan Hang Le Moli sembunyi di balik dedaunan yang lebat Sebelum masuk ke rumah Mereka ingin melihat situasi lebih dulu Dengan ginkang mereka yang tinggi Sedikit pun tidak mengeluarkan suara Tampak hanya ada sebuah kamar yang masih ada penerangan Di jendela tampak bayangan dua orang Seorang nenek ubanan dan seorang perempuan setengah umur Pengah Hang Le Moli mereka Terdengar nenek tua itu berkata Apakah Siu Lem sudah tidur? Sudah, sahut wanita setengah umur Setelah menjawab dia menunduk melanjutkan jahitannya Inji, urusan udah berselang 10 tahun Kau masih sedih? Bu, sudah puluhan tahun aku menjadi suami istri Jiwanya yang palsu sudah ku ketahui Memang lantaran kepedihan keluar batas baru aku memeranikan diri meninggalkan dia Memangnya, buat apa pula kau masih merindukan dia Siu Lem sudah kau beritahu bahwa ayahnya sudah mati Maka jangan kau beri kesempatan dia bertemu dengan bapaknya Dalam hal ini kau sudah bertindak secara tegas Maka tidak perlu kau merisaukan hati Dari percakapan ini baru Hang Le Moli tahu bahwa nenek itu adalah ibu dari wanita setengah umur Jadi mertua dari Li Ugo Anka Agaknya Li Ugo Anka memang pernah datang dan diusirnya pergi Pengah Hang Le Moli menduga Terdengar perempuan tengah umur bersuara pula Bu, Inji, kenapa sih kau tanya si nenek Ada omongan apa ingin bicara dengan ibu Suara perempuan tengah umur hambar Katanya Bu, kakek tua pincang yang datang tempoh hari siapa Kenapa kita harus menyembunyikan diri Hang Le Moli maklum Kakek tua pincang yang dimaksud tentu adalah ayahnya Terdengar nenek itu menjawab tawar Bukankah sudah ku beritahu kepadamu Tidak apa, hanya aku tidak suka menemui orang ini Kenapa ibu tidak mau menemui dia Kan ada sebabnya kau memang kukuh Baiklah ku jelaskan, dia adalah abang Li Ugo Anka yang bernama Li Ugo An Cong Oh, Li Ugo An Cong yang 20 tahun pernah menggutarkan bulim itu Perempuan tengah umur menegas dengan kaget Kabarnya dia sudah meninggal, ternyata masih hidup Memangnya, dulu DLA sejajar dengan aku, kau menikah Dengan adiknya berarti aku naik setingkat lebih tinggi Coba pikir apakah tidak runyam aku berhadapan sama dia Dan lagi aku tidak tahu apa maksud kedatangannya mencari kau Kukira tidak menjadi soal walau aku belum pernah bertemu dengan dia Kabarnya dia adalah pendekar besar yang disegani pada masa lalu Jauh berbeda dengan sepak terjang adiknya yang nyeleweng Memangnya kau kuatir dia mengeloni adiknya mencari perkara dengan kita Justru karena tidak tahu maksud kedatangannya kita harus menemuinya Coba dengar apa maksudnya Bukan aku takut menghadapi ilmu silat Li Ugo An Cong demikian ujar si nenek Aku hanya tidak ingin menemuinya Bukan saja dia, semua orang yang dulu pernah ku kenal Satupun tiada yang sudi ketemui Bu, sudah sekian tahun hatiku terasa pepat Malam ini ingin aku mendapat penjelasan Aku toh anak tunggalmu kenapakah selalu menutupi banyak persoalan kepadaku? Butahukah kau karena kehilangan kepercayaanmu Hatiku jauh lebih pedih dari kehilangan seorang suami Bergetar suara si nenek, katanya LNGJ, kau, apa yang ingin kau ketahui? Orang macam apa sebenarnya ayahku? Sejak kecil kau katakan beliau sudah mati Namun tak pernah kau menyinggung tentang ayah kepadaku Dalam hati tertentu kau pun tidak pernah bersembahyang Kenapa-kenapakah selalu menghindar diri setiap kali membicarakan ayah? Si nenek diam saja Tiba dia membalik badan ke arah luar jendela serta melamun Seperti mengenang kejadian masa lalu Bu kata perempuan tengah umur Apakah kau pun seperti aku? Aku, ngapusi si yaulem dan kau pun ngapusi aku? Ayahku sebetulnya S.S.S.T. diam Tiba si nenek mendesis mulut Pada waktu yang bersamaan Hang Le Moli dan Xiao Goh Kang Kun yang sembunyi di atas pohon Seketika merasakan angin kencang yang menerpa ke arah mereka Itulah sebentuk senjata rahasia yang menyerang datang Kiranya cuaca di langit tibas berubah Malam yang gelap dan mega mendung kini Tiba rembulan menongolkan dirinya dari balik awan Kebetulan si nenek melihat bayangan mereka di atas tanah Karena seluruh perhatian Hang Le Moli dan Xiao Goh Kang Kun tertuju mencuri Dengar percakapan sehingga tidak menyadari bahwa jejak mereka udah konangan taus Senjata gelap sudah menyerang Tiba untuk berkelit terang Tidak sempat lagi Terpaksa Xiao Goh Kang Kun ulurkan jari menjentik Ting dua jentik senjata rahasia itu pergi Baru dia tahu itulah sebuah cincin jari Seketika jari Xiao Goh Kang Kun terasa pedas dan kemeng Hang Le Moli berlaku lebih cerdik Melihat senjata rahasia menyerang Sigap sekali dia memotes dahan pohon terus disampaikan ke depan dahan pohon sebesar lilin Seketika patah jadi dua terbentur tenaga sambitan cincin Sudah tentu tak terbilang rasa kaget mereka Maklumlah pohon di mana mereka sembunyi Kiras ada lima tombak jauhnya di tempat berdiri si nenek Tanpa membuka jendela dia menimpukan cincinnya yang memecah kain dari jendela Namun kekuatannya masih begitu dasyat Dapatlah dibayangkan bahwa nenek mertua Liu Goh Anka ini memiliki ilmu sila tinggi Cepat sekali ibu beranak sudah melompat keluar Si nenek berkata LNGG, kau jaga rumah Jangan kira ibumu tua Hanya kedua bocah keparat ini masakah tak bisa membereskan Sembari bicara dia sudah lompat melampaui tembok Serta melontarkan Bik Hong Chi yang di saat badannya masih terapung Dahan dan daun pohon seketika berterbangan seperti disambar geledek Terpaksa Sio Goh Kankun dan Hong Lei Moli melompat turun Tak urung mereka merasa sesak dadanya diterpa angin pukulan si nenek Loh mama harap tidak marah lekas Sio Goh Kankun bersuara Aku ada omongan yang perlu ku sampaikan Begitu melihat Sio Goh Kankun si nenek seketika naik pitam Damratnya Kurang ajar, kau bocah hidung belang ini Bikin hatiku marah aja tanpa memberi kesempatan Segera dialontarkan pukulan telapak tangan pula Betapa dasyat pukulan si nenek bagai gugur gunung layaknya Sio Goh Kankun didesak tak sempat memberi keterangan Apalagi dimaki hidung belang keruan bukan kepalang dongkol hatinya Namun sebat sekali dengan langkah naga melingkar menggeser kedudukan Dia berkelit disusul dengan jurusin leong PBWE Naga sakti menggoyangkan ekor Kedua telapak tangannya mengacip terus dipentang ke samping Sekaligus memunahkan damparan pukulan lawan Keru yang dia gunakan sebetulnya cukup baik dan tepat Namun tak urung dia tergentak mundur tiga langkah Napas pun sedikit sesak Lo Ciam Pua, Hang Le Mo Li malah yang sempat bersuara Datang kau menyerang dan memaki orang Dia bukan Orang jahat, dia adalah Belum selesai dia bicara beruntun si Nenek sudah menghantam tiga kali secara berantai kepada Sio Goh Kankun Damparan pukulannya satu lebih kuat dari yang lain Laksana gelombang pasang saja Melihat kekasihnya terancam bahaya Lekas Hang Le Mo Li maju membantu Beruntun dia pun lontarkan empat kali Hantaman baru berhasil memunahkan pukulan si Nenek Karena perhatiannya menghadapi musuh dan melontarkan pukulan Maka kataknya terputus di tengah jalan Kau genduk cilik ini tau apa cemoh si Nenek Begitu suaranya terputus Semakin tampan lakte semakin jahat Kau malah membela dia Hektometer Melihat bocah hidung belang lantas hatiku marah Lekas kau menyingkir kalau tidak kau pun bisa terluka Iwe Kang Nenek ini diperkirakan sudah mencapai puncak kesempurnaannya Menghadapi dua tokoh kosin seperti Hang Le Mo Li dan Sio Goh Kankun Ternyata masih bisa buka mulut memaki orang tak habis titik Sekonyong dengan jurus peksuantam lo Lutung putih tanya jalan Kedua telapak tangan yang terangkap tibas terpisah Keduanya memotong ke arah pundak Sio Goh Kankun Kalau sampai kena terpotong benar Pundak Sio Goh Kankun pasti hancur Diserang dengan jurus yang ganas lagi keji Sudah tentu Sio Goh Kankun amat kaget Sikapnya yang angin-anginan semula seketika sirna Dalam kesibukannya lekas dia gunakan Sem Hoan Tau Guat dan Hang Hu Cui Yang Tiga gelang mengoloh rembulan Angin lalu menghembus dahan pohon Ketambahan bantuan serangan Hang Le Mo Li dari samping Baru terhitung mereka berhasil punahkan rangsakan orang Kiranya di waktu mudanya dulu Nenek tua ini pernah ditipu oleh pemuda gagah yang tampan Sehingga jiwanya eksentrik Dan penasaran masa mudanya dulu malam ini Diatumpelekan kepada Sio Goh Kankun Yang dia pandang sebagai pemuda yang menipunya dulu Dalam kesibukannya timbul akal Hang Le Mo Li Dalam suatu kesempatan dengan ilmu mengirim gelombang panjang Dia berteriak Ji Chim, aku adalah putrinya Liu Goh An Chong Bukankah kau ingin tahu maksud kedatangan ayahku? Kini aku wakili ayah kemari hendak bicara Dengan kau Tak nyana baru saja Hang Le Mo Li sempat memanggil Ji Chim Nenek tua itu segera menimbrung dengan tawa dingin Iwekangnya memang lebih tinggi Tawa dinginnya membuat buyar katawanya Walau dia habis utarakan maksudnya Tapi perempuan dalam rumah hanya sempat mendengar panggilan Ji Chim saja Tapi istri Liu Gohan Ka mendengar panggilan Hang Le Mo Li seketika melengap keheranan Maklumlah sejak puluhan tahun yang lalu dia mengundurkan diri dari kalangan Kang O Hang Le Mo Li baru lima tahun belakangan ini diangkat jadi bulim Beng Cu sudah tentu orang tidak tahu seluk beluknya Dia hanya tahu keluarga Liu Gohan Ka sejak puluhan tahun yang lalu sudah ketimpa bencana dan berantakan Mana terpikir olehnya bahwa gadis belia ini adalah putrinya Liu Gohan Ka Malah bulim Beng Cu lagi Tak kala itu pertempuran di luar sudah berjalan setengah sulutan dupa Serangan si nenek ini tertuju ke dua arah Sehingga Hang Le Mo Li dipaksa untuk melayani dengan segala perhatian Maka dia tidak sempat buka suara lagi Namun serangan terhadap si Ogo Kang Kun lebih gencar dan keji Terpaksa dia harus keluarkan kipasnya Tiba terkembang terus mengebas menerbitkan segulung angin dingin Sementara Hang Le Mo Li melambaikan teng airnya Di dalam sekejap jurus mengincar tujuh hiatu di beberapa tempat Jurus serangan ilmu tutuk ini dia gunakan kengsin cihuat Walau kepandaian si nenek boleh dikata sudah mencapai puncak tinggi Tak urung dia pun terkejut dibuatnya terpaksa dia miring mundur dua langkah Desiran tisu Kong dia kebut pergi tenaga tutukan jari Hang Le Mo Li Namun cepat sekali kipas si Ogo Kang Kun tiba terlempit Kini dia gunakan ilmu Go Bing Kiam di samping menusuk dan membabat tipusnya Menyembunyikan tutukan berbahaya pula Dalam sekejap pula dia incar tujuh hiatu di badan si nenek Sehingga orang didesaknya mundur tiga tindak Si Ogo Kang Kun lantas berseru dengan tertawa Selamat berjumpa lagi maaf sementara mohon diri sigap sekali bersama Hang Le Mo Li Mereka melompat terbang keluar tembok terus lari Si nenek gusar dia sudah angkat kaki hendak mengejar Namun putrinya dari jendela sudah meneriak Bu biarlah mereka pergi kan tidak bersalah apa terhadap kita Sekilas si nenek melongot Hembusan angin malam yang sepoin menjernihkan pikirannya Baru dia sadar akan kelakuannya yang kasar dan diburu nafsu belaka Akhirnya dia geli sendiri Maka dia tidak mengejar Cuma dengan suara lantang dia mengancam Jumpa lagi apa? Memangnya kalian ingin datang lagi? Hektometer Coba saja kalau tidak kupatahkan kaki kalian Sementara itu si Ogo Kacen Kun dan Hang Le Mo Li Lari masuk ke dalam hutan setelah menenteramkan hati dan mengatur pernapasan Keduanya jadi beradu pandang dengan geli tanpa berjanji Keduanya berkata Nenek tua itu galak benar Tengah mereka merundingkan langkah apa yang harus mereka lakukan Tiba Hang Le Mo Li mendesis mulut Katanya tertahan Coba dengar Seperti ada orang datang Si Ogo Kacen Kun pun sudah mendengar langkah kaki di bawah gunung Cepat mereka lompat ke atas pohon besar Waktu itu sinar bulan terang benderang Lapat sudah kelihatan dua sosok bayangan orang Satu di antaranya berperawakan jangkung bungkuk yang amat menyolok keruan Si Ogo Kacen Kun kaget Katanya Itu dialil Go Anka bersama Sinto Taibi Eh, kiranya benar kedua gembong iblis ini Mereka bersama, bagaimana kita menghadapinya? Tanda petik Li Ugo Anka mengundang iblis bungkuk itu tentunya minta bantuannya untuk merebut putranya Kita bekerja melihat gelagat saja Waktu itu Li Ugo Anka dan Taibi sudah tiba di lareng gunung Jalanan kecil berleku di lareng itu menembus langsung ke rumah si nenek Hang Le Mo Li berdua menahan napas mendekam di pucu pohon Kebetulan Li Ugo Anka dan Taibi lewat di bawah pohon Karena perhatian mereka tertuju pada persoalan yang sedang dibicarakan Sehingga tidak menduga di atas pohon ada orang mengintip Tampak Li Ugo Anka menuding ke depan Katanya, nah rumah itulah tempat tinggal mereka Taibi berkata Terima kasih kau menunjukkan jalannya Tanpa bantuanmu Sungguh aku tidak menduga mereka menyembunyikan diri di tempat sesunyi ini Hi, hi, akhirnya aku toh menemukan dia Li Ugo Anka gelak Ujarnya Lebih tak terduga lagi Sudah puluhan tahun kita sebagai teman Namun tidak tahu bahwa kita sebenarnya mertua dan mantu Mertua ada urusan Aku sebagai menantunya tentu bantu menyelesaikan buat apa Gaktio Mertua, Sungkan, sikap Taibi Rada Kikuk dan Risi Katanya Memangnya, teman lama tahu jadi mertua dan menantu sungguh suatu kejadian yang amat menggelikan Tapi aku punya menantu seperti kau Sungguh amat puas hatiku Sayang sekali kita sekeluarga belum bisa berkumpul dengan rukun Demikian ujar Li Ugo Anka Hang Lei Moli hampir tidak percaya akan pendengarannya saat mana kedua orang itu sudah lewat cukup jauh Segera dia bertanya bisik Titik 2 Apa yang mereka katakan? Mereka adalah mertua dan menantu? Kenapa dibuat heran ujar Si Ugo Kankun tertawa suami tua bini muda sudah sering terjadi? Ya, betapapun memang diluar dugaan bahwa mereka ibu beranak justru sama kawin dengan dua gembong iblis yang jahat dan licik Nasib keduanya sama pula, sungguh harus dikasehani Di sini mereka tengah herbisika dari depan sana terdengar suara si nenek membentak Kalian dua bocah ini memang tidak tahu diuntung, berani kembali lagi? Hektometer biar ku hantam putus kaki kalian Agaknya si nenek mendengar di belakang rumah ada langkah orang mendatangi Dia kira Hang Lemoh dan Si Ugo Kankun berdua yang putar balik Dengan menjinjing tongkatnya si nenek memburu keluar dari pintu belakang Baru saja tiba di lareng gunung Kebetulan dia kesamplok dengan Tai Bi Seketika dia berdiri menjublek dan melongo seperti kebentur setan Tai Bi segera menyapanya dengan tertawa Kita sudah sama tua, masakah bocah segala Sio Ling Chu, di dalam sanubariku kau tetap adalah Sio Ling Chu yang dulu itu Ai, Sio Ling Chu betapa jerih payahku mencarimu beberapa tahun ini Syukurlah Tian Maha Pengasih Hari ini aku berhasil menemukan kau Usia kita sudah lanjut Kenapa barang di Umbar Adat sendiri? Aku datang untuk mohon maaf dan hukuman kepadamu Semogalah kita sekeluarga bisa rukun dan hidup bersama Baru sekarang Hang Lei Moli mengerti Kiranya nenek tua ini adalah Sio Ling Chu yang pernah dia dengar dari cerita Bing Bing Tai Su itu Setelah menjublek sesaat, tiba si nenek ketukan tongkatnya ke bumi Serunya murka Kau sudah bikin hidupku merana seumur hidup Dan aku sudah menerima nasib jelek ini Memangnya kau tidak memberi kesempatan buat aku hidup tentram di hari tua? Hektometer, Sio Ling Chu Apa Sio Ling Chu sudah lama kau bikin mampus? Aku tidak sudi menemui kau Kau manusia berhati binatang ini Berubah airmu kata Ibi, katanya Sio Ling Chu dulu memang aku yang salah Tapi bukankah belakangankah sukarlah menikah dengan aku? Kenyataan kita sudah jadi suami istri sekian tahun? Saking marah gemetar suara si nenek Sayang sekali sejak permulaan aku sudah kau rugikan Sehingga pendirianku kurang teguh Dan menuruti kemauanmu saja Hektometer, masih berani kau mengungkat kejadian lama? Betapa derita yang kualami beberapa tahun itu? Sio Ling Chu, betapapun jelek kutoh ada juga kebaikannya Aku tidak memukul tidak memakimu Kapan aku pernah bikin kau menderita? Si nenek tuding taibi dengan tongkatnya Perbuatan sesat dan jahatmu apa tidak lebih menyiksa? Batinku daripada kau pukul dan maki aku Kau tahu apa yang paling ku benci Kau justru melakukannya he Hi sekarang kau sudah diangkat jadi koksu segala Buat apa mencari ku lagi? Aku ingin kau ikut menikmati kesenangan hidup Sio Ling Chu sudah sekian tahun kau hidup Menderita di desa sepi ini Kini aku diangkat jadi koksu Tentunya kau memberi kesempatan Untuk aku memperbaiki kesalahanku dulu Memangnya aku sudah hidup senang segala Aku ini nenek tua renta Bukan Sio Ling Chu yang kau cari Hayo menggelinding pergi Semakin buruk ronamu kata ibi Katanya Kau bukan Sio Ling Chu Hi, hi apa kau belum melupakan Engkau bingmu itu sekarang dia sudah jadi Hwesio, dia juga tidak sudi menerimamu lagi Bergetar badan si nenek Tongkat diangkatnya seraya membentak Sepatah kata lagi kau ngoceh Biar aku adu jiwa dengan kau Lekas taibi menyingkir Katanya dingin Baik, aku tidak akan banyak bicara lagi Kau tidak mau ikut Aku tidak akan paksa kau Tapi putriku, kau harus serahkan kepada aku Putrimu Kau punya putri apa Jangan harap kau bisa merebutnya dari tanganku Aku tidak punya anak Memangnya dia bukan keturunanku Ayahnya sudah lama mampus Ketahuilah, aku tidak akan memberikan seorang ayah yang tercela dan hina-gina Yang terangka sudah tiada tempat di dalam sanubahrinya Sio Ling Chu Dengan taibi marah Perbuatanmu keterlaluan Hubungan kita renggang Kenapa kau tipu anakmu sendiri? Li Ugo Anka tiba tampil ke depan Serta memberi hormat kepada si nenek Gak boyang terhormat Menantu memberi hormat kita Terhitung satu keluarga Ada urusan Marilah dibicarakan baik Harap kalian tidak bertengkar lagi Usia Li Ugo Anka sudah lengkap 60 Taibi dan si nenek paling juga 60 lebih Namun tidak menyebut diri sebagai menantu Keruan jadi merinding Benci dan gusar si nenek Tak tahan tongkat dia angkat hendak memukul Terpaksa Li Ugo Anka melompat mundur Menghindar taibi segera menyelap maju jengeknya Kalau benar berhantam Memangnya kau tandingan kami berdua? Si nenek semakin murka Damratnya Minggir kalian memang sekomplotan Aku peduli siapa dia Li Ugo Anka tertawa Katanya kalem Pepatah ada bilang di rumah ikut bapak Menikah ikut suami Gakbo Tidak jadi soal kau tidak mengakui aku Asal ingmu Mengakui aku Hehehe Putrimu sudah kawin sama aku Berarti sudah milikku Kini aku menagi anak biniku Memangnya kau bisa merintangi Habis berkata Li Ugo Anka Lantas bergerak hendak masuk ke rumah si nenek Lantas menghardiknya Kau si Sontoloyo ini rasakan tongkatku dengan jurus Tian Ong Tuta Raja Langit menyanggah menara Dengan pukulan tangan yang mampu membelah pilar Dia punahkan kempelangan tongkat orang Tapi betapapun kuat tiwokangnya Ternyata tidak mampu menolak pergi tongkat si nenek Di saat jiwanya terancam itulah Tai bilekas tudingkan jarinya Sejalur rangin dingin laksana panah melesat Iwokang si nenek kiras dua tingkat lebih tinggi Dari Li Ugo Anka Namun di saat dia menghadapi musuh yang satu ini Sudah tentu dia Tidak kuat menahan tukkan jari tai bile yang dingin Walau tidak terluka Namun dia sudah bergidik kedinginan Karena harus kerahkan Iwokang Untuk menahan tekanan tutupkan jari tai bile Sehingga kekuatan tongkatnya rada mengendor Maka dengan leluasa Li Ugo Anka berhasil lolos Tai bilekas Serunya Hiansei Menantu bagus Silakan kau pergi jemput istri dan anakmu Biar ku hadapi perempuan galak ini Karena tak mampu merintangi Li Ugo Anka si nenek semakin murka Seluruh penasarannya dia tujukan kepada tai bile Maka dengan sengit dia sapukan tongkatnya Memangnya kepandaian tai bile bukan tandingannya Untung mereka sudah jadi suami istri beberapa tahun Bagaimana permainan silat masing sudah sama diketahui Walau tingkat kepandaian mereka ada pautnya Namun untuk mengalahkan orang Si nenek rasanya perlu memeras keringat dan makan waktu Dapatkah si nenek menggagalkan usaha Li Ugo Anka merebut istri dan anak Serta mengusir pergi tai bile Bagaimana nasib Beng Chow kekasih San San sejak kecil yang akhirnya menikah dengan Sieng Cheng Hang Dan terima menjadi antek Kong Sun Ki Dapatkah Hang Lei Moli dan Siao Go Kankun mengalahkan Kong Sun Ki Yang sudah berhasil meyakinkan dua ilmu berbisa itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!